Halo, Assalamualaikum semua, waduh sudah beranunggu episode yang terbaru ya, podcast Pondok Curhat Iya, saya baru tahu kalau ternyata sudah mulai ada yang rajin menunggu episode terbaru setiap malam minggu Kalau begitu kita langsung saja, soalnya tadi saya sudah janji untuk malam minggu ini, episode terbaru podcast Pondok Curhat Kita mau mulai membaca-baca email yang sudah masuk, yang ini saya kumpulkan dari sejak kita tayang podcast yang pertama ya Sejak masa-masa perkenalan Pondok Curhat Sudah mulai banyak yang kirim email, termasuk yang agak serius-serius, sudah mulai kirim Apa namanya, keluhan, masalah, curhatan melalui nomor whatsapp saya juga Nomor-nomor yang secara pribadi sudah terhubung gitu ya Sehingga setiap permasalahan yang masuk langsung mendapatkan solusi gitu dengan pembicaraan yang intent dan juga Apa namanya, langkah-langkah yang sudah diambil secara nyata sehingga betul-betul bisa mendapatkan pencerahan Bahkan solusi yang menyelesaikan dengan baik permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh kawan-kawan yang Terutama, pendengar setiap Pondok Curhat podcast ini Oke, saya Bunda Putri, dokter cinta dari satumeja.com Kita masuk pada episode khusus, dimana hari ini saya ingin menyampaikan kisah-kisah Yang saya ingin baca saja apa adanya Nanti kita coba bisa mengikuti gitu ya Merasakan dan coba menelaah dan merenungkan sendiri Kira-kira yang dialami oleh kawan-kawan yang mengirimkan email tentang masalah-masalah yang mereka hadapi itu Apakah lebih buruk dari apa yang sedang kita alami Atau mungkin sesuatu yang kelihatannya ringan-ringan saja Tetapi oleh orang itu dirasa begitu luar biasa berat Sehingga dia merasa terpuruk sampai depresi Atau mungkin dalam pandangan kita Kita ini punya pengalaman atau punya permasalahan lebih berat dari dia Tapi Kenapa orang lain dengan masalah yang lebih ringan gitu ya Mungkin dengan permasalahan yang lebih sedikit gitu Apa namanya Efek atau dampak dari permasalahan itu Tetapi kok sudah sedemikian rapuh, sedemikian putus asanya gitu Sebaliknya mungkin orang lain yang punya masalah berat Punya masalah yang lebih dasyat gitu ya Yang mengerikan lah istilahnya Tetapi kenapa kok dia mampu mengatasi masalah itu dengan tenang gitu Dengan sabar, tetap semangat, dengan tetap positif Sehingga persoalan yang kita lihat buruk, berat Kok dia bisa menyelesaikan ya Kenapa? Bagaimana caranya? Kok dia bisa ketemu solusinya ya? Apa yang dilakukan? Apa saja yang dia jalani? Dan upaya apa yang dia tempuh untuk bisa keluar dari itu? Padahal kita yang punya pengalaman sedikit saja Pernah ditolak atau pernah diabaikan oleh teman Atau ketinggalan satu kencan dengan teman-teman atau sahabat Yang kemudian Anda merasa tersisih Merasa diabaikan, merasa tidak dianggap gitu Dikucilkan gitu ya Tapi sebetulnya hanya karena hal-hal sepele Tapi Anda merasa bahwa itu beban yang sangat berat Loh padahal ada orang lain yang lebih berat dari itu Tidak apa-apa itu Nah, kita coba gali gitu ya Kita coba telauah sendiri Kita coba perbandingkan Melihatnya Jangan ke atas gitu ya Melihatnya coba ke bawah Ke orang yang lebih susah dari kita Orang yang lebih menderita dari kita Karena kalau kita berada di tengah Kita bisa melihat Oh yang di atas itu orang-orang yang pernah susah Tetapi sekarang sukses Dan dia punya kiat pasti Sesuatu yang bisa membuatnya Lepas dari penderitaan Kalau kita melihat ke bawah Oh orang lain lebih susah dari kita Seharusnya kita punya kekuatan untuk lebih Apa ya Punya Semangat Lebih punya solusi Lebih punya Apa Usaha gitu Untuk keluar dari masalah yang menjerat Karena orang lain yang Di bawah kita Ternyata pengalamannya atau penderitaannya Atau permasalahannya Jauh lebih sulit untuk kita Lalui gitu ya Dalam Posisi kita sekarang ini Oke Saya ingin membacakan Satu surat tentang Kesepian Gitu ya Dan Kesendirian Karena kesepian Kesendirian itu membuat Hati kita merasa hampa Merasa sunyi Di tengah keramaian Sendiri Di tengah Kebisingan Kan susah ya Ini kalimatnya benar apa enggak nih Saya ulang ya Saya biasanya agak Lebih sering mengucapkannya begini Sunyi Di tengah Kebisingan Sendiri Di tengah Keramaian Nah ini kalimat yang benar ya Cuman kalau cepat Kadang-kadang kebalik Karena artinya berbeda ya Kalau kita sudah merasa mulai Sendiri Padahal kita punya banyak kawan Kita punya banyak sahabat Kita punya banyak teman kantor Keluarga yang Mungkin jumlahnya besar gitu ya Sudara di rumah Keluarga besar ini kan Otomatis Anda tidak sendiri Karena punya banyak sudara kandung Sepupu dan teman-teman Tapi Anda merasa sendiri Kenapa? Karena enggak dekat dengan mereka Jarang beraktifitas dengan mereka Jarang berkomunikasi Melakukan hal bersama-sama Dan jarang terlibat secara aktif Dengan kegiatan-kegiatan yang Dilakukan oleh mereka Keluarga kita Karena itu Anda merasa sendiri Walaupun punya Keluarga yang ramai Oke Sekarang Sunyi di tengah Kebisingan Bayangkan Anda pergi ke diskotik Itu ya Atau Diskotik sudah jarang ya Orang mungkin Hangout lah Ke satu live music Ke cafe Dimana disitu ada Apa ya Suguhan musiknya Ada band Ada live show-nya Apa saya enggak ngerti Yang biasanya dilakukan oleh Anak-anak muda sekarang Cafe-cafe yang menyuguhkan Pertunjukan Mungkin Akustik dan sebagainya Atau ke tempat karaoke Disitu adalah tempat yang bising Tempat yang meriah Karena banyak musik Banyak senda gurau Banyak kegiatan Banyak tawa Banyak suara Yang semua orang ngobrol Ketawa Ngomong ramai Anda mungkin duduk disana Anda mungkin berada disana Tetapi Di tengah seluruh kebisingan itu Anda merasa sedemikian sunyi Kenapa? Sebab Anda enggak terlibat disana Hati Anda tidak disana Mood Anda tidak bisa menikmati semua itu Jadi walaupun Anda duduk bersama sahabat Ikut minum dengan mereka Atau meskipun Anda nonton film gitu ya Nonton bioskop Rame sekali Dengan banyak orang di sekitar Anda Dan Anda nonton rame-rame Tapi Anda tidak memfokuskan diri Anda Ke layar Pikiran Anda tidak kesana Telinga Anda tidak mendengarkan Dialog disana Dan mata Anda melihat dengan kabur gitu ya Artinya kosong Tidak mengikuti jalur cerita Dan Anda hanya duduk diam disana Artinya seluruh suara Seluruh kebisingan Seluruh sound system Apapun yang Yang menggelegar di acara itu Atau di tempat itu Tidak masuk ke dalam pikiran dan perasaan Anda Dan Anda tetap merasa bising Sorry Dan Anda tetap merasa sunyi Walaupun sebetulnya disitu bising Oke Nah Kalau sudah begitu Anda baru menyadari bahwa Betapa hampanya hidup Anda Kok tidak bisa menikmati kesenangan Yang orang lain rasakan Kok tidak bisa merasakan kebahagiaan Yang orang lain nikmati Nah Terus Di dalam hubungan keluarga tadi Mungkin dengan pasangan Anak-anak di rumah Saudara kandung Teman, sahabat Di lingkungan kita kerja Dimana seharusnya Anda bisa menikmati Kebersamaan Tiba-tiba Anda merasa Kok saya tidak merasa puas Saya tidak merasa senang Saya tidak merasa Hati saya bahagia Gitu ya Tidak merasa hatinya itu Muncul Apa ya Namanya Apa kalau orang Biasa merasakan Begini Tidak ada sentuhan Sesuatu yang Itu Menumbuhkan Sinar-sinar Atau letupan-letupan kecil Di dalam perasaan Sehingga Anda merasakan sesuatu itu Dingin Gitu Biasa Biasa Jadi tidak pernah membuat Seolah Tawa pun Hambar Gitu kan Jadi semua pikiran Anda Tidak membuat Anda Merasa Hidup Nah ini adalah Sunyi Sepi Kehampaan Yang kemudian Tiga kata itu Menjadi satu Dan itu Adalah kunci-kunci Yang kalau kita Perhatikan Kunci yang akan Membuka Anda Kepada kehidupan Yang gelap Karena dari situ Anda akan mulai merasakan Kesunyian itu panjang Membawa Anda pada Keputus asaan Kemudian Anda mulai Memilih untuk Diam dan Menyendiri Menutup diri Gitu kan Menjauh Menarik diri dari segala Aktivitas dan keriuhan Sehingga Depresinya muncul Pelan-pelan Anda akan Merasa Anda terasing Dari dunia Anda mulai Tidak berada Di dalam dunia Anda mulai Merasa terbang Anda mulai Merasa Di dalam Imajinasi Sehingga kehidupan Anda Sudah mulai Masuk dalam Hayalan Nah kalau Sudah panjang Seperti itu Depresinya Kemungkinan Anda akan Masuk pada dunia Psikofrenia Anda punya kehidupan Lain yang Anda Sendiri yang Bisa menikmatinya Anda punya Teman-teman Hayalan Punya ilusi-ilusi Termasuk Anda punya Halusinasi Bertemu dengan Seseorang Atau orang-orang Tertentu yang Anda Ciptakan sesuai Dengan selera Dan kebutuhan Anda Tetapi Hanya Anda sendiri Yang bisa melihat Bicara Berkomunikasi Dan merasakan Kehadiran mereka Nah ini bukan Dunia kita Karena itu adalah Dunia hayalan Dunia pikiran Anda Tetapi Bukan kehidupan Yang sebenarnya Oke Kenapa orang Kesepian Kenapa orang Merasa sendiri Kenapa orang Merasa hidupnya Hampa Ada beberapa hal Kawan-kawan Yang mungkin Anda Bisa Perhatikan Orang yang Merasa Kesepian Adalah orang Yang tidak Terlibat Dengan Kegiatan Apapun Yang berkaitan Dengan alam Semesta Mungkin Anda Tidak berkegiatan Seperti Anda Berolahraga Dengan kawan-kawan Melakukan Kegiatan fisik Bersih-bersih Ikut Kotong royong Ikut Gerak jalan Apapun Kegiatan-kegiatan Yang melibatkan Secara fisik Dengan kegiatan Orang-orang Di mana Anda Tinggal Apakah itu Di kampung Apakah di tempat Kerja Ataukah di sekolah Anda Ataukah Di tempat Anda Tinggal di asrama Di kampus Dan sebagainya Kemudian Anda tidak Mengikuti aktivitas Di dalam Keyakinan Anda Beragama Artinya Anda Tidak beribadah Dengan yang Sebenarnya Mungkin Sebagai orang Islam Anda sholat Tetapi Anda Tidak ikut Di dalam kegiatan Yang melibatkan Fisik Ketika Anda Harus berkumpul Dengan orang-orang Yang Aktif Melakukan kegiatan Sosial Keagamaan Misalnya Membantu orang-orang Memberikan santunan Mengantar Sakat Menyampaikan Apa yang namanya Sembakau Dan sebagainya Termasuk Di agama lain Mungkin Kegiatan-kegiatan Sosial lainnya Ibadah gereja Mungkin ada Kelompok-kelompok Apa ya Anggota muda Anggota Dalam Saya tidak tahu Kalau di dalam Gereja mungkin ada Kelompok juga Untuk usia-usia tertentu Untuk remaja Untuk Untuk dewasa Untuk bapak-bapak Sendiri Untuk Ibu-ibu Atau perempuan Sendiri Dan Untuk anak-anak Sendiri Jemaat Untuk kebahagiaan Anak-anak sendiri Nah Maksud saya Apapun itu Apabila Anda Tidak terlibat Secara aktif Dengan kegiatan Yang melibatkan Kehadiran Anda Secara fisik Dan kemudian Anda Tidak terlibat Secara emosional Dalam Kegiatan itu Maka Anda Jelas tidak akan Merasakan sesuatu Fitratnya Manusia Ini adalah Naluriah kita Sebagai manusia Kalau kita Mendapatkan Satu hal yang Positif Ketika Seseorang memberi kita Sesuatu Anda mendapatkan Hadiah Anda mendapatkan Perhatian Gitu ya Anda mendapatkan Pelukan Anda mendapatkan Satu penghargaan Yang luar biasa Maka Di dalam Hati kita Ini pasti akan Timbul rasa Senang Dihargai Gitu kan Bahagia Diperhatikan Gembira Sebab mendapatkan Hadiah Nah ini Fitratnya manusia Hal-hal seperti itu Menumbuhkan Rasa Hidup Gitu Di dalam hati kita Karena Tumbuh Bunga-bunga Gitu ya Yang membuat hati kita Kemudian Mengembang Gitu Kemudian Napas Anda Menjadi Apa ya Luas Kita mengembang Hati kita Mengembang Dan kepala kita Perasaan kita Ini terbang Jadi angan-angan Itu seolah-olah Membuat otak kita Membesar Gitu ya Jadi semuanya ringan Terbang Dan itulah Kebahagiaan Ketika kita mendapatkan Sesuatu yang positif Dengan cara apa Kita Mendapatkan Tadi Kebahagiaan Melalui Kegiatan-kegiatan Yang Aktif Menolong orang itu Membuat kita senang Jadi otomatis kita tadi Memunculkan Enzim bahagia Di dalam kehidupan kita Dan itu membuat kita hidup Membantu orang Mengatasi Kesulitannya Apakah itu Secara Materi Apakah itu Secara Apa ya Mungkin bukan Secara Materi Tetapi secara Keberadaan Anda Anda memiliki Kemampuan Memiliki ilmu Memiliki Kepintaran Atau keahlian Sehingga Anda bisa Menolong orang lain Dengan memberikan Jasa Bukan materi Itu juga membuat Anda Akan merasa senang Dan kesenangan Menolong orang itu Otomatis akan Membawa Anda Pada perasaan-perasaan Anda bahagia Anda puas Karena Anda Bangga terhadap Diri Anda sendiri Ketika Anda Menemukan Enzim bahagia Pada orang lain Dan itu Menular kepada diri Anda Feedbacknya adalah Anda akan menerima juga Hasil positif Dari apa yang Anda Berikan kepada orang lain Berkali-kali Lipat lebih banyak Sehingga Anda Merasakan kebahagiaan Yang mungkin Lebih dari orang Yang Anda tolong Atau Anda bantu Nah ini Kunci-kunci Kenapa Dengan kita Melakukan Aktivitas Yang melibatkan Kita secara Fisik dan emosi Membuat kita Tidak merasa Sepi Tidak merasa Sendiri Juga tidak Merasa Hampa Nah Kenapa Anda Merasa Kok sendiri Kok Hampa Kok Sunyi Kok merasa Kesepian itu Begitu Mengganggu Sebab Anda Jauh dari Segala aktivitas itu Itu yang Saya ingin Ulang Bahwa Anda harus Menggantikan Segala hal Yang membuat Anda Mendekati Titik-titik Dimana Anda Kesepian Biasanya Kesepian itu Adalah Setelah Peristiwa Terjadi Sesuatu Yang Menimpa Anda Yang Mengagetkan Anda Yang kemudian Itu merubah Mood Anda Pelan Atau Cepat Gitu ya Sorry Pelan tapi Pasti terjadi Karena suatu hal Yang mungkin Anda tidak sadari Cepat Karena Peristiwa itu Terjadi Yang Anda Tidak menyangka Dan kemudian Itu merubah Anda Dengan Apa ya Mungkin Secara Hitungan detik Tiba-tiba Anda Kehilangan mood Dan merasakan Itu Kehadirannya Seperti petir Kalau film itu Begitu Anda Kena petir Kena Tungkat Siti-siri Di simsalabim Mood Anda Berubah Karena Terjadi Seketika Dan Anda Tidak Siap Untuk menerima Hal itu Contohnya Begini Anda dalam Kondisi Senang-senang Tidak Tidak Bermasalah Dengan Apapun Tidak Punya Keluhan Dengan Apapun Ibaratnya Gambarannya Kalau ilustrasinya Anda Bersepeda Tidak Tidak Masalah Ketika Anda Sendiri Atau Dengan Teman-teman Anda Menikmati Dengan Headphone Di Telinga Anda Anda Menikmati Musik Anda Menikmati Kesendirian Anda Tetapi Tidak Merasa Kesepian Ya Kan Anda Menikmati Kebisingan Di Lingkungan Anda Bersepeda Karena Anda Melewati Lalu lintas Yang Riuh Yang Padat Tetapi Anda Tidak Merasakan Kesunyian Di sana Walaupun Anda Sendiri Sebab Anda Enjoy Anda Menikmati Jadi Tidak Masalah Dengan Kondisi Itu Sebab Anda Happy Dengan Diri Anda Sendiri Tapi Pada Perjalanan Anda Itu Tiba-tiba Anda Terjatuh Banyak Kisah Mungkin Anda Terjatuh Karena Anda Terantuk Batu Mungkin Anda Terjatuh Karena Anda Tidak Sengaja Mengalihkan Pandangan Anda Jadi Kurang Hati-hati Sehingga Anda Tidak Melewati Jalan Yang Lurus Sehingga Anda Kepleset Dan Sebagainya Kemungkinan Lain Anda Sedikit Lengah Karena Anda Terlalu Bahagia Anda Tidak Memperhatikan Kanan Kiri Sehingga Sehingga Ada Orang Nyebrang Atau Kendaraan Atau Apapun Itu Yang Menyinggol Anda Atau Mungkin Lewat Di Depan Anda Dan Itu Membuat Anda Kaget Anda Ngeram Mendadak Dan Anda Jatuh Banyak Sebabnya Oke Sekarang Kita Melihat Ilustrasi Ini Lagi Ketika Anda Jatuh Kalau Anda Dalam Rombongan Yang Mungkin Bersama Dengan Kawan-kawan Saudara Atau Siapapun Yang Anda Kenal Di Lokasi Itu Orang-orang Yang Kenal Dengan Anda Dan Melihat Anda Jatuh Seketika Mungkin Akan Langsung Datang Kepada Anda Dan Berteriak Menolong Gimana Kenapa Hati-hati Mereka Akan Langsung Memberikan Pertolongan Oke Atau Kalau Di Lingkungan Itu Anda Berada Pada Lingkungan Di mana Anda Mungkin Terbiasa Dengan Kawasan Yang Memang Rutin Anda Lewati Sehingga Anda Mengenal Beberapa Orang Yang Anda Lewati Mungkin Kios Minum Di Depat Anda Atau Mungkin Ada Tukang Parkir Dekat Situ Yang Kebetulan Sering Melihat Anda Jadi Ketika Ada Peristiwa Meskipun Anda Tidak Punya Rombongan Yang Dekat Dengan Anda Tetapi Orang Orang Yang Familiar Dengan Anda Kemungkinan Juga Akan Datang Menolong Menanyakan Aduh Mbak Hati-hati Gimana Tadi Anda Baik-baik Saja Tidak Apa Kan Sakit Tidak Orang Sedemikian Lupa Langsung Datang Membantu Oke Ini Orang Yang Kita Kenal Kemungkinan Lagi Ilustrisi Yang Lain Akan Ada Orang Orang Yang Tidak Anda Kenal Menolong Anda Memberikan Tawaran Bantuan Meskipun Mereka Tidak Mengenal Anda Ilustrasi Yang Lain Begitu Luar Biasa Kondisi Di Lapangannya Kondisi Di Tengah Kita Beraktifitas Kondisi Kehidupan Kita Beradaptasi Dengan Lingkungan Yang Kita Lalui Itu Banyak Peristiwanya Banyak Kisah Yang Terjadi Berbeda Beda Bayangkan Sekali Lagi Ilustrasi Yang Lain Dengan Peristiwa Ketika Kita Mengendari Sepeda Dan Terjatuh Mendadak Itu Tadi Ketika Anda Jatuh Meskipun Tadinya Anda Senang Anda Dalam Posisi Bahagia Dan Anda Menikmati Ketika Anda Jatuh Sakitnya Luar Biasa Dan Ternyata Satu Anda Tidak Punya Rombongan Yang Anda Kenal Anda Betul Betul Sendirian Jadi Tidak Bisa Berharap Orang Lain Akan Segera Datang Menolong Karena Tidak Ada Orang Yang Bisa Anda Harapkan Yang Anda Bisa Telepon Yang Anda Bisa Panggil Untuk Cepat Datang Orang Yang Punya Hubungan Akan Cepat Datang Tetapi Memanggil Orang Yang Tidak Kenal Belum Tentu Dia Datang Menolong Betul Oke Kita Berada Di Lingkungan Ketika Apalagi Kita Tidak Pernah Menyapa Orang Di Sekitar Atau Di Tempat Tempat Yang Anda Lalui Anda Kurang Ramah Dengan Lingkungan Itu Jadi Ketika Anda Jatuh Susah Untuk Kita Minta Tolong Pada Orang Yang Ada Di Sekitar Itu Kalaupun Kita Menolong Kita Akan Berpikir Apa Yang Mereka Menolong Kita Kebetulan Kalau Kita Jatuh Dan Kita Ada Rasa Harapan Untuk Orang Lain Menolong Kita Tetapi Karena Kita Ada Ada Perasaan Jengah Sungkan Jadi Itu Menarik Diri Kita Untuk Tidak Minta Pertolongan Orang Lain Di Sekitar Situ Sehingga Akhirnya Orang Lain Yang Melihat Anda Seolah Melihat Begini Oh Orang Yang Tidak Minta Tolong Jadi Mungkin Tidak Ingin Dibantu Atau Mungkin Dia Tidak Butuh Bantuan Jadi Sehingga Ketika Mereka Yang Sesungguhnya Mau Datang Menolong Lalu Kemudian Batal Gitu Ah Tidak Bapa Toh Kebetulan Dengan Perasaan Gengsi Kita Tadi Dengan Perasaan Karena Kita Sungkan Dan Walaupun Sakit Kadang Malunya Lebih Besar Daripada Rasa Sakit Kita Tidak Mau Minta Tolong Orang Dan Memaksakan Diri Kita Bangun Bangkit Dan Melanjutkan Langkah Kita Lagi Dalam Hal Ini Kita Meneruskan Lagi Kita Bersepeda Lagi Dengan Menahan Rasa Sakit Menahan Rasa Malu Dan Mengabekan Orang Orang Di Sekitarnya Ini Sudah Menjadi Perbedaan Lagi Dimana Bawa Diri Kita Merasa Kok Aku Tidak Ada Yang Menolong Kok Aku Merasa Sendiri Dan Kemudian Menyalahkan Kok Tidak Ada Orang Lain Yang Menolong Saya Sedih Kan Kok Ternyata Tidak Ada Orang Lain Yang Memperhatikan Saya Tiba 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 Anda Merasa Sendiri Tiba 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 Anda Menyalahkan Semuanya Bahwa Tidak Tidak Ada Orang Yang Berhatian Sama Saya Tidak Ada Orang Yang Merasa Kasian Sama Saya Nah Pada Tidak Itu Tiba Tiba Anda Merasa Hidup Saya Hidup Anda Sia Sia Anda Merasa Bahwa Hidup Anda Tidak Berarti Bahwa Anda Tidak Merasa Dihargai Oleh Orang Lain Dan Anda Tidak Merasa Orang Lain Menganggap Anda Ada Jadi Anda Merasa Diabaikan Dan Tidak Berada Di Dunia Itu Nah Itu Adalah Ilustrasi Ilustrasi Dimana Setiap Peristiwa Menimbulkan Peristiwa Yang Berbeda Setiap Peristiwa Menimbulkan Dampak Yang Berbeda Pada Hati Dan Pikiran Kita Sehingga Membawa Kondisi Kita Pun Melalui Tahapan Tahapan Emosi Yang Berbeda Tiba Tiba Kemudian Di rumah Sakit Itu Berlanjut Dari Pikiran Kita Hati Kita Mulai Merasa Ternyata Aku Tidak Punya Seseorang Untuk Diajak Bicara Ternyata Aku Tidak Punya Seseorang Untuk Dimintai Tolong Ketika Dalam Khususahan Dan Ternyata Aku Punya Sahabat Sahabat Yang Ternyata Mereka Hanya Ada Ketika Aku Senang Aku Sukses Aku Populer Aku Mampu Karena Ketika Aku Jatuh Aku Sakit Aku Sedih Aku Sendiri Dalam Kesulitan Dan Penderitaanku Mereka Tidak Ada Nah Pikiran Pikiran Ini Bergelut Di Dalam Apa Ya Hati Jiwa Dan Angan Angan Kita Sehingga Itu Mengganggu Anda Mulai Membuat Anda Tidak Bisa Tidur Membuat Anda Mulai Gelisah Dan Ketika Anda Tidak Bisa Tidur Anda Tidak Bisa Mendapatkan Oksigen Yang Cukup Anda Mulai Pusing Anda Mulai Insomnia Badan Anda Mulai Sakit Hati Sudah Mulai Nyeri Lalu Anda Mulai Tidak Bisa Makan Tidak Mulai Kena Asma Penyakit Penyakit Seperti Itu Turun Sesudah Peristiwa Peristiwa Yang Di Luar Yang Kemudian Itu Anda Masukkan Sendiri Di Dalam Tubuh Anda Melalui Pikiran Yang Negatif Dan Buruk Tadi Sehingga Ketika Beban Anda Lepaskan Pikiran Pikiran Itu Anda Tinggalkan Akan Langsung Menghantam Organ Tubuh Anda Biasanya Orang Sirik Orang Penci Orang Marah Ketika Dia Lepaskan Ya Sudahlah Itu Langsung Menghantam Liver Atau Akan Menghantam Paru Paru Karena Pasti Akan Sesak Napas Anda Akan Entah Nanti Tiba Tiba Ada Kudis Kudis Ada Borok Yang Mulai Mengganggu Paru Anda Padahal Anda Tidak Ngerokok Seharusnya Anda Tidak Kena Penyakit Paru Tetapi Karena Anda Terlalu Banyak Marah Terlalu Dengki Terlalu Menyimpan Kepencian Pada Orang Lain Pada Titik Dimana Ketika Kemaraan Kepencian Itu Anda Lepaskan Tiba 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 Dasyat Menghantam Diri Anda Sendiri Dan Tiba Tiba Paru Parunya Rusak Kok Bisa Ya Seperti Itu Memang Sepertilah Penyakit Berjalan Berdasarkan Apa Yang Saya Alami Berdasarkan Apa Yang Saya Rasakan Berdasarkan Dari Pengalaman Ketika Saya Menolong Orang Dan Mendengarkan Kisah Kisah Peristiwa Dari Sekian Ribu Orang Yang Saya Temui Di Sekian Puluh Tahun Saya Menolong Orang Dengan Kemampuan Saya Sebisa Mungkin Apa Ya Ilmu Yang Diberikan Allah Maksudnya Kebisaan Saya Untuk Membantu Orang Mengatasi Masalahnya Mengobati Penyakitnya Saya Sebetulnya Tidak Mampu Tetapi Dengan Hal Kecil Yang Saya Coba Bantukan Untuk Mendampingi Orang Yang Memerlukan Pertolongan Meskipun Penyakit Secara Fisik Maupun Gangguan Secara Kejiwaan Secara Spiritual Dan Sebagainya Bantuan Kecil Saya Kadang Tiba Tiba Menjadi Berhasil Sebab Allah Memberikan Kemudahan Atau Allah Mengabulkan Doa-doa Saya Ketika Membantu Orang Lain Sehingga Itu Berhasil Jadi Kadang Kadang Bukan Karena Kemampuan Saya Atau Keahlian Saya Tetapi Sarana Cara Ini Tiba-tiba Menjadi Sukses Nah Pengalaman Yang Saya Sampaikan Tadi Adalah Kumpulan Dari Ribuan Pasien Ribuan Kasus Ribuan Fan Ribuan Mereka Yang curhat Melalui Email Telepon Whatsapp SMS S Atau Datang Langsung Kepada Saya Kira-kira Datangnya Penyakit Itu Sebetulnya Seperti Itu Entah Dari Pikiran Anda Atau Dari Luar Anda Masukkan Kedalam Tubuh Anda Secara Sengaja Sadar Atau Tidak Atau Mungkin Dari Orang Lain Yang Berada Di Lingkungan Anda Yang Kemudian Membuat Anda Mulai Merasakan Penyakit Itu Datang Kedalam Tubuh Anda Kenapa Menular Tertawa Pun Menular Bahkan Bunuh Diri Pun Menular Kok Bisa Ya Sebab Di lingkungan Kita Kalau Anda Sedang Dalam Kondisi Senang Anda Bahagia Anda Duduk Dengan Orang Orang Yang Suka Ngejuk Orang Orang Yang Memang Bisa Menikmati Stand up Komedy Misalnya Orang Orang Yang Suka Nonton Seri Mulat Orang Orang Yang Memang Hidupnya Apa Secara Bawaannya Dia memang Punya Karakter Pribadi Yang Memang Bawaannya Banyak Ketawa Suka Bikin Lucon Yang Nada Suaranya Atau Tingkah Lakunya Itu Bisa Membuat Kita Ketawa Dan Otomatis Kalau Anda Senang Berada Di lingkungan Orang Yang Selalu Happy Begitu Enzim Anda Terus Bahagia Dan Terjaga Anda Lebih Panjang Umur Lebih Awet Mudah Karena Anda Bahagia Jadi Tertawa Itu Menular Tertawa Itu Membawa Kebahagiaan Dan Kebahagiaan Itu Penular Itu Positif Yang Kedua Kita Sedih Meskipun Sebenarnya Bukan Urusan Kita Untuk Sedih Kita Tidak Dalam Keadaan Sedang Sedih Tetapi Kita Datang Pada Keluarga Yang Mungkin Sedang Dalam Kesusahan Kita Mengunjungi Orang Sakit Apalagi Orang Sakit Sudah Dalam Posisi Kritis Sudah Stadium Empat Atau Lebih Misalnya Sudah Dalam Posisi Yang Tidak Mungkin Disembuhkan Sehingga Orang Yang Kita Besuk Sudah Beraura Sangat Negatif Sangat Murung Sangat Sedih Dingin Dan Sudah Tidak Tidak Hanya Kepada Mereka Yang Sedang Sakit Tetapi Di Lingkungan Dimana Kita Besuk Mungkin Keluarganya Sudah Memiliki Aura Negatif Tertular Dari Yang Sakit Bayangkan Kalau Anda Rumah Sakit Suasana Dingin Suasananya Tidak Enak Suasana Gelap Suasana Murung Sama Kalau Kita Pergi Ketempat Orang Yang Meninggal Kita Tak Siah Auranya Pasti Akan Anda Rasakan Tidak Baik Karena Dingin Sunyi Senyap Sesuatu Yang Aneh Yang Membuat Anda Merasa Bulu Kuduk Berdiri Yang Membuat Anda Merinding Jadi Sesuatu Yang Anda Merasa Aneh Nah Di mana Anda Duduk Ketika Seseorang Menangis Di sebelah Anda Maka Anda Juga Akan Ikut Menangis Walaupun Sesungguhnya Yang Menderita Bukan Anda Sama Ketika Anda Mungkin Begini Anda Melihat Berita Anda Menonton Berita Di TV Anda Mendengar Orang Bercerita Atau Anda Membuka Facebook Melihat Postingan Melihat Status Apakah Itu Di IG Story Atau Di Apapun Itu Di Internet Di mana Anda Melihat Berita Peristiwa Yang Itu Luar Biasa Menyedihkan Walaupun Anda Tidak Mengalami Sendiri Anda Tidak Berada Di Sana Tetapi Ketika Anda Melihat Orang Menangis Anda Melihat Orang Menyampaikan Apa Ya Kisahnya Tentang Peristiwa Peristiwa Yang Dialami Dengan Berjujuran Air Mata Anda Tiba Tiba Merasakan Kesedihan Yang Sama Seolah Anda Yang Menderita Seolah Memang Anda Yang Mengalami Contoh WTC Ketika Peristiwa 11 September Terjadi Ya Kan Kita Hanya Melihat Beritanya Kita Mendengar Beritanya Menyaksikan Liputan Liputannya Kemudian Begitu Begitu Dasyat Kesedihan Itu Tiba Tiba Menyergap Anda Juga Anda Merasakan Kesedihan Anda Merasakan Kemarahan Anda Merasakan Kebencian Yang Seperti Dialami Oleh Orang Orang Yang Diwawancarai Di Televisi Padahal Tidak Ada Urusannya Dengan Anda Sebab Anda Tidak Disana Dan Tidak Mengalami Hal Itu Tetapi Tiba Tiba Anda Merasakan Sakit Dan Anda Ya Sebab Anda Tertular Kesedihan Anda Tertular Oleh Tangisan Orang Lain Tertular Oleh Penyakit Sedih Dari Orang Lain Dan Tiba Tiba Itu Menjadi Penyakit Anda Dan Itu Menggerogoti Anda Tiba Tiba Ikut Sesak Napas Tiba Tiba Jadi Tidak Bisa Makan Anda Melihat Kecelakaan Tiba Tiba Anda Menyacikan Ada Darah Mengalir Di Melihat Orang Meninggal Di Depan Anda Tiba Tiba Seketika Itu Anda Kehilangan Selera Makan Anda Tidak Bisa Menikmati Suasana Senang Di Lingkungan Anda Begitu Anda Sedang Gembira Tapi Begitu Ingat Peristiwa Itu Anda Langsung Diam Pikiran Anda Langsung Kesana Dan Tiba Tiba Anda Merasa Sedih Kalau Sedih Tidak Bisa Makan Tidur Tidak Nyenyak Dan Gelisah Pikirannya Kesitu Terus Jadi Tetapi Memikirkan Hal-hal Yang Seharusnya Bukan Menjadi Masalah Anda Itu Tadi Yang Saya Bilang Tertawa Menular Menangis Pun Menular Satu Hal Yang Paling Berat Bahkan Bunuh Diri Pun Menular Kok Bisa Iya Sebab Bagi Orang-orang Yang Sudah Putus Asa Dia Tidak Menemukan Solusi Tidak Menemukan Orang-orang Yang Tepat Tidak Menemukan Orang-orang Yang Bisa Dipercaya Dia Melihat Bahwa Ketika Kecenderungan Untuk Melihat Peristiwanya Yang Sama Saya Depresi Saya Ingin Bunuh Diri Lalu Membuka Link-link Tentang Orang Yang Berencana Bunuh Diri Atau Membuka Link Dimana Banyak Berita-berita Tentang Bunuh Diri Di Expose Diunggah Atau Di Posting Otomatis Ketika Orang Yang Depresi Dan Ingin Bunuh Diri Melihat Peristiwa Bunuh Diri Dan Dia Merasa Oh Orang Itu Kok Bunuh Diri Kemudian Masalahnya Selesai Oh Itu Orang Itu Sukses Kaya Populer Dan Dia Bunuh Diri Kemudian Masalahnya Hilang Kalau Begitu Saya Boleh Bunuh Diri Karena Seolah-olah Melihat Bunuh Diri Itu Solusi Dan Bunuh Diri Itu Boleh Kalau Begitu Saya Boleh Bunuh Diri Nah Ini Adalah Bunuh Diri Pun Menular Sebab Anda Sendiri Yang Membuka Diri Anda Pada Penyakit Penyakit Seperti Itu Untuk Masuk Dalam Tubuh Anda Anda Membiarkan Kata-kata Bunuh Diri Itu Boleh Lalu Anda Memasukkan Kata-kata Itu Kedalam Diri Anda Lalu Anda Bunuh Diri Kalau Sukses Oke Tidak Ada Yang Bicara Kalau Anda Bunuh Diri Dan Gagal Apa Yang Terjadi Bayangkan Saya Tidak Kan Cerita Anda Jatuh Atau Menjatuhkan Diri Dari Tempat Yang Tinggi Kalau Anda Bunuh Diri Sukses Tidak Ada Orang Yang Bercerita Ketika Anda Ketika Ada Orang Bercerita Anda Tidak Dengar Karena Anda Sudah Tidak Di Sini Karena Anda Sudah Saya Yakin Bukan Di Surga Di Tempat Sana Yang Jelas Bukan Tempat Yang Indah Dan Anda Tidak Akan Pernah Mendengar Gunjingan Atau Pembicaraan Orang Tentang Anda Itu Karena Anda Sukses Bunuh Diri Tapi Kalau Anda Gagal Bunuh Diri Lalu Anda Terpaksa Harus Mendengar Orang Menggunjing Anda Loh Itu Loh Gagal Bunuh Diri Atau Orang Membicarakan Anda Itu Loh Patah Kakinya Karena Jatuh Bunuh Diri Dan Gagal Anda Akan Semakin Dari Sekedar Mati Karena Bunuh Diri Mau Dicoba Saya Yakin Anda Tidak Mau Dicoba Karena Risikonya Adalah Ketika Anda Bunuh Diri Dan Gagal Perasaan Anda Lebih Sakit Perasaan Anda Lebih Malu Dan Anda Gampang Sekali Masuk Pada Jabatan Anda Atau Label Anda Yang Baru Yang Akan Segera Disebut Sebagai Anda Orang Gila Sebab Anda Sakit Jiwa Itu Lebih Sakit Lagi Dibilang Orang Gila Karena Disebut Orang Gila Dalam Kondisi Sesungguhnya Anda Sadar Dan Tidak Sakit Sebab Anda Sehat Maka Itu Lebih Mengerikan Lagi Orang Gila Disebut Gila Karena Dia Memang Gila No Problem Karena Orang Gila Siapa Yang Mau Ngurus Dan Orang Gila Ngapain Juga Memikirkan Omongan Orang Lain Dan Memikirkan Apa Yang Bunuh Diri Tetapi Dia Dalam Posisi Sehat Dan Masih Sadar Ketika Disebut Sebagai Orang Gila Disebut Sebagai Orang Sakit Jiwa Dia Marah Dia Tersinggung Dan Nantinya Dia Mungkin Ngamuk Paling Paling Buntutnya Nanti Akan Masuk Pada Urusan Hukum Sebab Orang Marah Dengan Alasan Depresi Tersinggung Dan Sebagainya Kalau Dia Tidak Sakit Jiwa Tetap Masuknya Penjara Bukan Rumah Sakit Jiwa Nah Ini Hal Yang Saya Ingin Sampaikan Kenapa Perlu Orang Menghindari Melawan Kesepian Dan Kenapa Orang Harus Mengatasi Kesepianya Kehampaannya Dengan Mengalihkan Pikiran-pikiran Kosong Mengalihkan Kegiatan-kegiatan Yang Tidak Berarti Ke Aktivitas-aktivitas Yang Lebih Bermanfaat Oke Saya Berbagi Pengalaman Saya Saya Penyiar Sudah 34 Tahun Saya Berada Di Radio Otomatis Aktivitas Saya Hampir Setengah Hari Atau Mungkin Bilang Saja 24 Jam Dalam Kehidupan Saya Dipenuhi Oleh Musik Hidup Saya Berwarna Karena Musik Saya Menikmati Kehidupan Saya Dalam Segala Macam Situasinya Jadi Emosi Saya Ketika Saya Senang Saya Sedih Saya Bahagia Ketika Saya Patah Hati Ketika Saya Marah Ketika Saya Benci Semuanya Terwakili Oleh Musik Yang Ada Di Sekeliling Saya Ketika Saya Marah Mungkin Saya Mencari Musik Yang Iram Beat Saya Ambil Yang Keras Kalau Lagi Marah Saya Pasti Akan Dengarkan Lagu Heavy Metal Yang Saya Bisa Mengekspresikan Kemarahan Saya Atau Kejengkelan Saya Dengan Menyanyi Yang Keras Dengan Dengan Mungkin Ikut Menikmati Musiknya Dengan Apa Ya Bergoyang Menghentakkan Kaki Ala Roker Dan Itu Menghabiskan Energi Saya Menyalurkan Energi Saya Ketika Marah Benci Putus 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 Asa Dan Sebagainya Kekecewaan Itu Hilang Sesudah Kita Lewati Dengan Menikmati Musik Itu Oke Nah Yang Paling Enak Adalah Ketika Kita Bahagia Kita Sedang Menikmati Cinta Begitu Banyak Pilihan Lagu Tentang Cinta Anda Boleh Lihat Dari Sisi Melodius Anda Bisa Melihat Dari Liriknya Ketika Orang Jotuh Cinta Anda Berbunga Dengan Pilihan Pilihan Lagu Atau Group Band Atau Vokalis Siapapun Penyanyi Yang Menurut Anda Sesuai Dengan Mood Anda Atau Hati Anda Ketika Itu Boleh Yang Perempuan Boleh Yang Laki Laki Boleh Yang Mendayu Suaranya Atau Memang Lagu Cinta Yang Beatnya Tetap Riang Tetapi Anda Tetap Bisa Merasakan Cinta Tapi Teman Teman Saran Saya Dan Ini Anda Harus Catat Baik Baik Dan Usahakan Tidak Anda Lakukan Jadi Anda Harus Hindari Satu Hal Ketika Anda Sedang Sedih Ketika Anda Sedang Putus Asa Ketika Anda Sedang Mengalami Masalah Apakah Itu Masalah Broken Home Broken Heart Broken Life Tiga Hal Ini Berbeda Artinya Semuanya Jadi Ketika Anda Mengalami Putus Asa Patah Hati Putus Cinta Perceraian Dihianati Perselingkuhan Apapun Yang Mengganggu Hati Anda Dan Menimbulkan Kesedihan Atau Kesunyian Kehampaan Kesepian Tadi Jangan Sekali Kali Anda Memilih Lagu Yang Sedih Kenapa Sebab Ketika Anda Sedih Anda Sedang Melo Dan Anda Sedang Putus Asa Tetapi Kemudian Anda Menarik Aura Negatif Dan Anda Menarik Musik-musik Yang justru Semakin Membuat Anda Sedih Mendengarkan Mengulang Berkali-kali Lirik Yang Semakin Membuat Anda Terpuruk Maka Anda akan Lebih Cepat Jatuh Dan Anda akan Tertarik Lebih Dalam lagi Kedalam Kesepian Dan Kesendirian Anda Nah Ketika Anda Di Posisi Semakin Sering Anda Mendengarkan Lagu Sedih Mengulang Liriknya Sehingga Itu Berada Di Dalam Hati Anda Ingat Kata-kata Adalah Doa Dan Anda Mengafirmasi Sebuah Kalimat Yang Itu Kalimat Yang Auranya Negatif Kalimat Kalimat Yang Berisi Kemarahan Kebencian Dan Keputus Asaan Dan Ketika Itu Sudah Masuk Kedalam Hati Dan Pikiran Anda Maka Seperti Itulah Kondisi Anda Yang Sebenarnya Jadi Jika Tidak Ada Yang Menolong Musik Yang Terlalu Sedih Lirik Yang Terlalu Putus Asa Karena Kegagalan Akan Membuat Anda Jatuh Semakin Dalam Dan Kemungkinan Anda Akan Segera Mengalami Sakit Sakit Hati Sakit Jiwa Sakit Pikiran Masuk Kedalam Depresi Yang Mungkin Tidak Bisa Tertolong Dan Anda Akan Meninggal Dalam Kesedihan Hanya Karena Musik Yang Salah Hanya Karena Keliru Memilih Lagu Yang Salah Dan Anda Hidup Di Dalam Kesalahan Itu Itu Pengalaman Saya Jadi Ketika Dalam Kejatuhan Ketika Dalam Kesedihan Balikan Posisinya Ketika Sedih Jangan Dengar Lagu Sedih Ketika Anda Putus Asa Jangan Biarkan Lagu Lagu Yang Melo Yang Putus Asa Itu Menguasai Anda Balikan Dan Alihkan Pikiran Anda Mood Anda Segera Ke Sesuatu Yang Sangat Ekstrim Yang Sangat Bisa Merubah Mood Anda Pada Saat Itu Pada Suasana Yang Kemudian Membuat Anda Cepat Terlepas Melesat Dari Posisi Yang Akan Menyeret Anda Kedalam Lautan Duka Tadi Jadi Contohnya Ketika Saya Sangat Sedih Akibat Sorry Saya Pernah Kehilangan Rumah Kehilangan Mobil Kehilangan Usaha Saya Saya Berapa Banyak Yang Yang Telah Hilang Dari Hidup Saya Termasuk Keluarga Saya Kebahagiaan Saya Hilang Semuanya Hilang Saya Pernah Di Dalam Titik Nadir Artinya Saya Pernah Dinolkan Oleh Tuhan Dimana Saya Merasa Memang Harus Jalani Karena Di Titik Nol Itu Saya Dibersihkan Dibersihkan Dari Segala Kehidupan Dunia Artinya Saya Tidak Memiliki Apapun Sesudah Diambil Semuanya Secara Serentak Dan Saya Betul-betul Hidup Dengan Badan Sandal Di Kaki Saya Dan Baju Yang Menempel Di Tubuh Saya Hanya Dengan Itu Saya Mulai Di Usia Saya Kembali Dari Titik Nadir Nah Ketika Itu Tidak Ada Ini Kalimat Yang Saya Sering Bilang Ketika Itu Saya Berada Seperti Telur Di Ujung Tanduk Artinya Manusia Kalau Sudah Sudah Dalam Posisi Itu Tidak Bisa Mengharapkan Bantuan Dari Dari Orang Lain Sebab Ketika Manusia Seperti Telur Di Ujung Tanduk Hanya Satu Satunya Zat Yang Bisa Menolong Anda Yaitu Tangan Tuhan Sendiri Kalau Bukan Karena Itu Anda Tidak Akan Selamat Nah Itu Karena Kita Sudah Menyerah Dan Kita Memanggil Ya Allah Ampunilah Aku Dan Tolonglah Aku Karena Begitu Banyak Kelemahan Kesalahan Dan Kekuranganku Sehingga Aku Tersesat Di Dalam Kebodohanku Sendiri Sehingga Di Dalam Posisiku Sekarang Ini Aku Menyerah Dan Hanya Engkau Yang Bisa Menolongku Nah Kemudian Pertolongan Itu Datang Pertolongannya Seperti Apa Teman Teman Jadi Melalui Musik Tadi Karena Saya Orang Radio Dan Saya Bicara Lagi Tentang Radio Tentang Musik Saya Cerita Sedikit Tentang Ketika Saya Jatuh Dan Kehilangan Segala Sesuatunya Saya Akan Mengucapkan Terima Kasih Dan Rasa Syukur Saya Karena Saya Pernah Berada Di Radio Pop FM Di Cilacap Dimana Waktu Itu Bahasanya Saya Bingung Karena Itu Bahasa Banyumas Bahasanya Ngapak Dan Saya Yang Kebetulan Waktu Saya Tidak Paham Bahasa Itu Jadi Saya Tidak Ngerti Bahasa Mereka Tetapi Disana Kawan Sering Melucu Dengan Bahasa Ngapak Bahkan Dengan Nada Bicaranya Walaupun Tidak Lucu Sebetulnya Tapi Nadanya Sudah Membuat Saya Selalu Tertawa Dan Ketika Saya Berkumpul Dengan Penyiar Yang Banyak Guyon Banyak Membuat Juk Bahasanya Bahasa Yang Riang Selalu Mereka Di Radio Dangdut Selalu Banyak Juk Banyak Lelucon Lagunya Lagu Dangdut Yang Pesisiran Lagu Pantura Jadi Apa sih Saya Lupa Istilahnya Jadi Yang Yang Dangdut Yang Memang Lucu Yang Ringan Tapi Menyemangati Sekali Kesedihan Saya Mendadak Hilang Karena Keseringan Saya Mendengar Mereka Juk Saling Melempar Juk Sering Mengikuti Mereka Anak Anak Muda Hengot Jajan Kemana Mana Makan Dimana Ikut Aktivitas Mereka Main Tetangga Main Pendengar Ikut Makan Sama Sama Saya Melupakan Seketika Apapun Yang Sedang Saya Lalui Jadi Saya Tidak Merasa Sendiri Saya Tidak Merasa Sepi Saya Tidak Merasa Diabaikan Dan Saya Menemukan Keluarga Baru Dari Yang Tadinya Asing Saya Menemukan Suasana Baru Yang Tadinya Saya Tidak Pernah Jumpai Dan Saya Bisa Menjadi Salah Satu Dari Mereka Secara Cepat Bukan Karena Adaptasi Yang Dipaksakan Tapi Saya Menjadi Bagian Dari Mereka Nah Ini Pertolongan Yang Yang Saya Rasa Sungguh Bermanfaat Jadi Alihkan Segala Sesuatunya Ketika Anda Sedih Jangan Turuti Ketika Anda Putus Asa Jangan Biarkan Jadi Ketika Anda Marah Pun Jangan Lampiaskan Tetapi Alihkanlah Pada Sesuatu Yang Ekstrim Yang Yang Sama Sekali Belum Pernah Anda Lakukan Sebelumnya Jadi Cari Sesuatu Yang Ekstrim Yang Memang Berbeda Dengan Yang Biasa Anda Lakukan Yang Tidak Pernah Anda Jalani Nikmati Atau Alami Sebelumnya Sehingga Itu Bisa Memunculkan Kemampuan Lain Dari Diri Anda Menampilkan Kelebihan Kelebihan Yang Sebelumnya Tidak Anda Rasakan Dan Tidak Sadari Sehingga Nanti Tiba-tiba Anda Menjadi Orang Baru Anda Menjadi Seseorang Yang Lebih Baik Lebih Positif Lebih Capable Dan Tiba-tiba Anda Menjadi Orang Yang Tadinya Di Belakang Secara Tidak Langsung Dan Tidak Anda Sadari Anda Menjadi Leader Yang Tadinya Anda Diabaikan Tiba-tiba Anda Mendapat Banyak Perhatian Yang Tadinya Orang Tidak Pernah Mendengarkan Suara Anda Tidak Pernah Memperhatikan Kata Atta Anda Tiba-tiba Anda Terdengar Sangat Bijaksana Dan Sangat Mempengaruhi Dan Sangat Memberi Motivasi Bahkan Inspirasi Bagi Kehidupan Orang Lain Itu Yang Saya Ingin Babikan Tentang Pengalaman Saya Pribadi Jadi Itu Beberapa Inspirasi Tips Bagaimana Kita Harus Melawan Kesepian Dan Bagaimana Kita Harus Mengatasi Kesunyian Kita Mengatasi Kehampaan Kita Agar Kita Tidak Jatuh Terjerumus Kedalam Depresi Apalagi Sampai Bunuh Diri Oke Itu Podcast Untuk Hari Ini Nah Bonusnya Sekarang Lanjut Di Podcast Ini Atau Langsung Ke Podcast Episode Berikutnya Saya Tadi Janji Sesudah Saya Bercerita Tentang Tips Membagi Cara Untuk Mengatasi Kesepian Dan Melawan Kesunyian Sorry Pulak Balik Judulnya Tapi Intinya Itulah Saya Berjanji Bahwa Pada Episode Podcast Hari Ini Saya Akan Membacakan Beberapa Email Dan Beberapa Pertanyaan Saya Rasa Saya Akan Cut Disini Dulu Episode Ini Kalau Saya Boleh Nanti Bisik Sama Bagian Produksi Ya Sorry Ya Ferdian Dan Kawan Kawan Di Satu Meja Kalau Saya Boleh Lanjut Saya Langsung Ke Episode Untuk Episode Yang Sama Ini Dengan Membaca Email Dari Kawan Kawan Yang Sudah Masuk Membaca Masalah Dan Kita Berikan Solusinya Mungkin Kita Tawarkan Juga Untuk Mendengar Pendengar Yang Ingin Memberikan Masukan Boleh Tuliskan Komentar Anda Saran Kritik Atau Apapun Di Bawah Postingan Ini Entah Di Youtube Spotify Atau Di Web Satumeja.com Tetapi Kalau Nanti Di Produsen Saya Produser Saya Melihat Atau Menganggap Podcast Terlalu Panjang Mungkin Orang Akan Capek Mendengarkan Kita Cut Dulu Langsung Pada Episode Yang Berikutnya Saya Masuk Pada Email Bagaimana Kalau Begitu Saja Soalnya Yang Barusan Ini Saya Bicaranya Dari Hati Berapi Api Sekali Oh Ya Sepertinya Ya Karena Ketika Saya Ngomong Ini Tiba Tiba Saya Jadi Gerah Jadi Sumu Jadi Keringetan Ini Artinya Saya Mengeluarkan Enzim Negatif Mengeluarkan Enzim Apa Ya Kesedihan Kepenjian Kemarahan Dari Tubuh Saya Lewat Keringat Ini Keluar Tiba Tiba Saya Menjadi Bahagia Lagi Saya Mendapatkan Energi Baru Lagi Saya Mendapatkan Semangat Lagi Dan Tiba Tiba Hari Ini Merasa Senang Merasa Happy Karena Saya Bisa Membagikan Peristiwa Pengalaman Penderitaan Apa Lagi Solusi Yang Saya Alami Ini Kemudian Saya Bagikan Kepada Anda Sebagai Salah Satu Hal Yang Mungkin Bisa Membangun Anda Menjadi Orang Yang Lebih Positif Dari Kondisi Anda Sebelum Ini Oke Boleh Kita Cut Dulu Sebentar Ya Saya Mau Istirahat Dululah Sebentar Saja Oke Saya Bunda Putri Dokter Cinta Dari Podcast Pondok Curhat Supported By Satu Meja Silahkan Kunjungi Web Kami Di www.satumeja.com Slice Pondok Curhat Anda Bisa Mendengarkan Memilih Episod Episod Yang Sesuai Dengan Permasalahan Anda Atau Mungkin Anda Bisa Mengulang Untuk Mendengarkan Beberapa Hal Yang Saya Sampaikan Sebelumnya Untuk Pegangan Anda Mengatasi Masalah Anda Secara Pribadi Atau Mungkin Anda Menggunakan Ilmu Ini Sering Dari Pengalaman Orang Lain Untuk Menolong Orang Lain Lain Lagi Atau Bila Anda Sedang Memiliki Permasalahan Pribadi Dan Anda Merasa Perlu Seseorang Untuk Ikut Mengatasi Persoalan Anda Ingat Anda Tidak Sendiri Anda Jangan Pernah Merasa Sendiri Karena Ada Orang Orang Yang Anda Kenal Atau Tidak Masih Bersedia Dan Mendampingi Anda Meskipun Anda Tidak Kenal Saya Tapi Saya Insya Allah Selalu Sanggup Selalu Bersedia Untuk Mendengarkan Curhat Anda Anda Tidak Kenal Saya Tapi Insya Allah Saya Berusaha Untuk Semampu Saya Membantu Anda Mendampingi Anda Keluar Dari Masalah Anda Dan Mencarikan Solusi Yang Sebaik Baiknya So Kalau Anda Punya Masalah Silahkan Kirimkan Melalui Email Ketik Nama Anda Alamat Usia Profesi Boleh Anda Samarkan Tetapi Mohon Detail Dari Permasalahan Anda Tuliskan Yang Sebenar Benarnya Kirim Melalui Email Ke Pondokcurhat At AOL Dotcom Oke Pondokcurhat At AOL Dotcom Yang Ini Kita Sudahi Dulu Capek deh Capek deh Kita Lanjut Lagi Nanti Ya Sorry Saya Senang Sekali Hari Ini Nggak Tau Kenapa Enzim Bahagia Mudah-mudahan Menular Daripada Anda Kita Ketemu Lagi Di Episode Podcast Pondokcurhat Setelah Ini Oke Guys Oke Assalamualaikum Semua Bye 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 Bi Bi nag boil Terima kasih telah menonton